Intro Polres Langkat mengadakan konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Sima Tupang pada Jumat tanggal 4 Agustus 2023 terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian korban Konferensi pers ini diadakan di Aula Jasmin Polres Langkat Dalam konferensi pers tersebut diumumkan bahwa terdapat 5 orang pelaku yang telah ditangkap terkait penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia Peristiwa ini terjadi pada Minggu Malam tanggal 9 Juli 2023 di Desa Beruas, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Pelaku yang memiliki inisial JS, SIG, FED, H, dan YYG diduga melakukan penganiayaan terhadap Simpson Sembiring dan Sultan dengan menggunakan benda tajam Akibat insiden tersebut, korban Simpson Sembiring meninggal dunia Sementara rekannya Sultan mengalami luka berat dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit setempat Dalam operasi penangkapan, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya parang, celana panjang, ikat pinggang, serta baju yang memiliki bercak darah Ketujuh pelaku ini dijerat dengan Pasal 170 Ayat 2, Kedua E, 3 E, KUH Pidana Subsider Pasal 351 Ayat 2 dan 3 KUH Pidana bersama dengan Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara Dari Langkat Muslim Orbit Digital memberitakan Terima kasih telah menonton